Intro Hasil pertandingan final Super Eropa, Manchester City vs Sevilla Peluang Manchester City Gol Sevilla, Yusuf Nesri menit 25 Peluang Manchester City Peluang Sevilla Peluang Sevilla Gol Manchester City, Col Palmer menit 63 Macasara City dan Alnazer sepakati transfer Aymeric Laporte Petualangan Aymeric Laporte bersama Manchester City menampaknya bakal usai dalam waktu dekat The Atletic melaporkan bahwa The Citizens telah sepakat melepas Laporte ke Arab Saudi, Alnazer The Atletic tidak menyebut biaya transfer Laporte Berdasarkan laporan dari TalkSport, Laporte dilego The Citizens dengan harga 30 hingga 40 juta euro Keputusan ini berada di tangan Laporte Bek timah Spanyol itu dikabarkan tidak keberatan melanjutkan karirnya di Arab Saudi Alnazer bakal mengirim proposal resminya kepada Laporte dalam beberapa hari ke depan Apabila tidak mendapat halangan, kepindahan Laporte ke Arab Saudi bisa terlaksana pekan depan Laporte diizinkan hengkang karena sudah tidak lagi menjadi beg sentral pilihan utama The Citizens Pada musim 2022-2023, Laporte cuma tampil 12 kali di Liga Premier Laporte mulai kesulitan mendapat menit bermain karena kerap mengalami cedera Selain itu, performa konsisten Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji, serta Nathan Ake menjadi alasan lainnya Laporte pun tidak tampil sebagai starter pada partai pekan pembuka Liga Premier melawan Burli Pemain 29 tahun itu cuma bermain selama 10 menit sebagai pemain pengganti The Citizens tidak akan terjun ke bursa transfer untuk mencari pengganti Laporte Mereka telah memiliki Jusuf Guardiola yang diangkut dari RB Leipzig dengan banderol 90 juta euro Manchester City deg-degan Kevin De Bruyne cedera parah Lukas Pakueta penggantinya Kevin De Bruyne terancam absen lama usai cedera di pekan pertama Liga Inggris Manajer Manchester City, Pep Guardiola membuka kans cari pengganti Kevin De Bruyne cuma bermain 23 menit saat Manchester City mengalahkan Burli di pekan pertama Liga Inggris Sabtu 12 Agustus 2023 Otot hamstringnya kembali bermasalah, serupa dengan divina Liga Champions lalu Guardiola mengindikasikan bahwa cedera geladang pengatur serangannya itu terbilang serius Memain 32 tahun itu kemungkinan naik meja operasi yang membuatnya terancam absen beberapa bulan Bahkan hingga akhir tahun Kehilangan De Bruyne akan menjadi pukulan tolak bagi Man City karena praktis tak tergantikan di lintah The Citizens Dengan Man City masih mencoba mencari pengganti baru untuk menambah ke pergantian Diat Mahreas Guardiola yang manajemen Man City pun dibuat berpikir lebih keras Guardiola sendiri memberi indikasi bahwa ada kemungkinan mereka mencari solusi di bursa transfer Kita akan lihat nanti ya Kami akan bicara dengan Siki Bergerstein, Direktur Keolahragaan Dan terkait peluang-peluang serta kemungkinannya Man City saat ini sebenarnya sedang mendekati geladang WSM United, Lucas Pacueta Dia diproyeksikan untuk menambah opsi di lintah tengah usaha kepergian Mahreas Dengan Bernardo Silva bisa digeser ke sisi kanan Seriusnya cedera Pacueta bisa membuat City lebih bertekad untuk memberi Lucas Pacueta dari WSM Klub mengajukan tawaran 70 juta pounds yang telah ditolak oleh The Homers Tapi mereka meyakini akan mengajukan tawaran kedua untuk pemain internasional berhasil tersebut Barcelona ingin Cancelo, Man City minta 1 triliun rupiah Barcelona memboyong Joe Cancelo dari Manchester City Barcelona berminat untuk memboyong Joe Cancelo dari Manchester City Negosiasi kedua klub akan memasuki tahap lanjut pekan ini Diberitakan ESPN, Barcelona ingin meminjam terlebih dahulu Cancelo di musim ini Lalu dipermanenkan musim depan Namun yang menjadi masalah adalah City enggan beri diskon pada rakyat Katalan tersebut The Citizens minta sekitar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah Sebagai biaya penembusan Cancelo begitu masa peminjaman berakhir Jadi, bekanan asal Portugal itu wajib dibeli oleh Barcelona Barcelona sudah tak menjadi pilihan utama Mercedes sejak pertengahan musim lalu Dia sempat dipinjamkan ke Bayern Munich pada Januari Namun di Rotten kemudian memutuskan tak permanenkan statusnya Pulang ke Manchester, pemain 29 tahun itu sempat dibawa dalam turperan musim ke Asia Namun dia tidak dimainkan di lagai pembuka Liga Inggris musim ini melawan Borli Cancelo juga tak tampil di pilihan Super Eropa menghadapi Sevilla Pada Kamis 17 Agustus 2023 pukul 2.00 WIB Barcelona butuh back kanan baru karena hanya punya Sergi Roberto sebagai pemain murni di posisi tersebut Sebetulnya masih ada Sergi Nodias Namun dia tak masuk ke rencana klub dan dipersilakan pindah di musim panas ini Terima kasih let 2020 Terima kasih